Intro Halo kaget Halo teman teman Kembali lagi di channel aku Ada kentang Dan hari ini kita mau coba Uji nyali Teman teman Tapi bohong Hari ini kita gak main uji nyali teman teman Atau game game Kita gak bakalan main game dulu Hari ini aku bakalan special teman teman Karena ini video special Belum 3 juta ya Terus nyata aku bikin room tour Kalau belum 3 juta Ya ampun teman teman Hari ini kita emang bakalan room tour Teman teman Kita tidak bermain Tapi kita mau coba room tour Ini cuma gabut teman teman Karena Gak ada apa-apa sih Ntar lu ini jangan di kuburan nih Aku jadi bingung mau ngomong apa Kita coba ke sini aja Ini apa nih Lebih menghipnotis Tetap mata saya Ya ampun teman Hari ini kita mau coba room tour Konten dunia nyata ya Kadang-kadang Makanya teman teman Sebelum aku mulai Jangan lupa dong Bicara tombol like dan subscribe Biar aku lanjutin terus main game room tour Oh game room tour Room tour bukan game Ya ampun teman Ya ampun teman Ya ampun teman Ya ampun teman Sebelum aku mulai jurnipat dong Bicara tombol like dan subscribe Biar aku lanjutin terus main game room tournya Aku siap mau buka webcam kayak gini temen-temen Gabut jadi adalah Pencet dulu ya tombol like dan subscribe Biar aku terus banget main Gain randomnya Aduh pusing kalian Langsung aja lah Langsung kita mulai saja room tournya Jadi disini aku mau coba bikin temen-temen Dan kemarin aku udah record waktu itu Tapi seperti biasa Aku lupa rekan suaranya Jadi ini aku voice over aja Nih 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 aku taro aku di pojok nih sambil jelasin Ini baru mulai nyata Nongolin ginian emang gak jelas Odo yang kemarin Nongolin masa gemateng Nah ini adalah Dulu kamar aku kan disini temen-temen Di room tour pertama Kayaknya 1 tahun yang kemarin dah 1 tahun kemarin kita run tour disini Dan sekarang kamarnya sudah pindah temen-temen Tidak ada komputer aku hilang Kita pindah ke sebelah sini temen-temen Nah sebelah sini Di sebelah sini kita pindah Tadinya disini tuh ruang gudang Dan sekarang aku ubah Mau aku ubah Ini masih kamar aku ini Mau bikin kamar kerja di sebelah sini Udah aku pindah-pindahin komputernya Aku udah record sih ini selama berapa bulan disini Tapi aku mau coba biar bikin jadi ruang kerja yang lebih bagus ya kan Nah loh Halo temen-temen Sini pokoknya kamarnya masih Rada berantakan Tuh kan Ini emang dulunya gudang ini Sekarang masih sama sih buat naro-naro peralatan yang gak kepake Dan kita nanti coba bakalan ganti-ganti Dari temboknya sampai dengan komputernya Eh komputernya? Enggak komputernya Kayak masih bagus temen-temen Nah loh Tapi ada yang perlu kuganti nih Kayaknya nih Komputernya juga perlu kuguran Soalnya rada ngelag Enggak juga sih Gak salah kayaknya sih komputernya gak perlu Mic-nya juga kayaknya ini Ini masih bagus Betul nih mic-nya ini Udah kayak dari arah tuh Udah pake sorban Enggak ini mic udah berkali-kali jatah temen-temen Mungkin yang kita bawa ganti adalah ini dia Monitor Monitornya dulu nih Sempet di komen ini Sama youtuber luar temen-temen Si dog vie Gara-gara aku ngasih runtur aku Dan katanya aku cuma punya satu monitor Eh taruh lagi taruh lagi taruh lagi Oh kamu punya 2.2 milion subscriber? Tunggu, 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 tunggu Cuma pertanyaan Jika kamu punya 2.2 milion subscriber Kenapa kamu hidup di ruang Yang terlihat kayak kamu punya 10 subs? Satu monitor? Satu monitor? Ini adalah pekerjaanmu! Kita harus berhenti mengembalikan itu gacha Dan mendapatkan 2 monitor lagi Satu dari 10 Kita akan jadi bagus Yang paling cuma butuh waktu Berapa hari gitu ya kan kita ngerjain Jadi udahlah kita let's go! Dan nanti temen-temen Sudah jadi Ya gak begitu lama temen-temen Cuma butuh waktu sebulan Tapi yaudahlah Makin lama waktunya Makin bagus kualitasnya Ya enggak ya enggak Nah loh Ini kamar ini pokoknya nih Kamar idaman aku banget Buat kerja Nah kalau buat tidur Nah ada di sebelah yang kemarin Tapi kalau ini khusus buat kerja Jadi ini khusus ruangan aku temen-temen Nah desain kamar aku ini Kita temanya adalah Abu-abu Ungu-ungu Bencong? Mungkin? Gak tau lah Pokoknya ini Ini warna-warna ininya adalah Abu-abu Warna Apa namanya? Warna utamanya abu-abu Dan juga ungu-ungu Dan juga imut-imut Nah loh Ya enggak ya enggak Di sini ada lampu-lampu beberapa Dan juga Komputer aku yang masih sama Tapi Tapi temen-temen Akhirnya Aku Make dua monitor Ya ampun Udah nih Pangcidok Pangcidok Kita udah Make dua monitor Iya enggak enggak Komputernya masih sama Steknya juga masih sama Kayak kemarin Ya enggak 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 Kita mulai dari mana dulu Mungkin Ini komputer Nanti aja belakangan Kita yang baru-baru Adalah ini dia Suara Ini keliatan enggak sih temen-temen Ini satu tembok Pokoknya ini kalian tau lah ya Kalau yang item-item ini adalah Busa Busa perdam suara Bukan juga sih Aku stick foam Biar suara aku enggak mantul-mantul Biar hasil suara rekotan bagus Jadi disini aku pake ginian Di atas Di bawah sini Dan juga Ini juga sama nih Ini lagi Kalau ini aku buat nutupin Udara ventilasi Eh udara ventilasi Lubang ventilasi Karena aku sekarang pake AC Kemarin gak ada AC-nya disini Jadi tadinya kayak gini temen-temen Rada mengganggu Jadi aku tutupin Lumayan bagus hasilnya Duh Kita mulai dari tembok sini dulu Sini ada lubang Dan juga disini Aku memasang Papan tulis Ya papan tulisnya disini Aku sengaja bikin temen-temen Soalnya aku Tipe orang yang jarang buka buku Apalagi kalau baca buku Baca buku masih baca sih Tapi kalau nulis-nulis di buku aku Jarang Kau sendiri tulisan aku kayak Ya gak begitu buruk sih Pasti kalian ada yang tulisannya Lebih jelek dari ini Iya gak Aku ngaku siapa yang tulisannya Lebih jelek dari ini Ya udah lah Dan juga Tapi Tulisanku jelek Gambarku bagus-bagus Wow Ini juga disini Bukan aku yang gambar Nih coba kalian tebak Dari banyak gambar ini Ada satu gambarku Pasti kalian tau yang mana Betul Gambarku ini Ya udah lah Ini yang gambar adeku temen-temen Lumayan bagus Ini ada karakter Ayo kentang Ini adalah Ikan Gaming Pisang Gaming Ini Gak tau ini aku siapa Ini juga aku gak tau siapa ini Ini apa lagi Ini aku baru tau Hmm Favoritku Ya udah lah Disini ada papan tulis Buat mencatat Kerja-kerja aku Temen-temen Nah loh Jadi lebih teratur lah Sekarang Sebelumnya aku kok gak pake papan tulis Pake papan tulis Masih sama sih Gak teratur Tapi sekarang Mencoba buat Lebih teratur Ya udah lah Lanjut ke tembok Tembok sebelah sini Temen-temen Nah loh Kita temboknya cuma ada empat Jadi gampang Di sebelah sini Tembok biasa Yalah tembok ya tembok Nah loh Disini ada busa Dan ku gabungin dengan Eh Dan juga aku Nah Dalajan keatan temen-temen Hampir saja Oke loh temen-temen Disini ini Ruang santuy Temen-temen Meskipun satu kamar Meskipun satu kamar Tapi aku mau mencoba tetep Membuat nuansa santuy Disini ada Buat tempat duduk Ini carpet Betul kalian Ingat gak Genshin semua Temen-temen Aku bukan soalnya Karakter-karakter Genshin Mainnya sih jarang Tapi lucu-lucu Ini ada beanbag Lucu Aku ubah Empuk banget Poborita aku temen-temen Dan sebelah sini Masih busa-busa Kayak Yang tadi ya kan Bah Busa-busa Digabung dengan Ini dia Ini namanya Packboard temen-temen Buat yang nyari tau Jadi kita bisa Gantung-gantung Barang-barang Biar gak kemana-mana ya kan Lebih gampang Taruh kayak gini Daripada taruh leci Kalau taruh leci Itu pada hilang-hilangan Kadang lupa naruh dimana Kalau disini tau Kalau butuh apetlah Ambil Ambil Nyangkut lagi Ya ambil Gini-giniannya maksudnya Gini-giniannya juga sih Ini karena satu tangan Ya pokoknya ngambil Tinggal taruh Ngambil Tinggal taruh Dan gak bakalan hilang Semoga aja Dan juga Packboard ini bisa buat naruh boneka Boneka Dan juga Nah Figurin Ini sengaja Aku madepin belakang Temen-temen Kalau ini Kalau ketahuan Ini aku domelin Ini Aku dulu punya waifu Makanya aku madepin belakang Biar gak setan Lanjut lagi Disini ada Figur clean Dari dulu Dari Pokoknya Room tour pertama Udah ada Ada topi juga Yaudah sih Tembok ini Isinya gituan doang Temen-temen Nah Tembok Nah kita ganti lagi Kita lanjut Ke sebelah sini Beto ini juga Aku kuganti Lantainya dengan Ginian Apa namanya ini Dengan Vini Lantai Ya Ya lumayan lah Jadi Berubah temanya Ya kan Yaudah lanjut Sebelah sini Kalian pasti langsung Bingung Kenapa Ada Itachi disini Halo Ini Itachi Ini bukan Itachi Temen-temen Ini adalah jendela aku Karena aku Kalau Kalau aku tinggal disini Enak banget Niat jendela Kuat-kuat langsung Gunda Ini baru temen-temen 100% gambar aku Halo Yaudah lah Disini sebenernya jendela Ya kan Tadinya ada dua jendela Sini dan sini Tapi jendelanya aku Ubah Dan Jadi tinggal Satu jendela saja Ini aku record malem-malem Udah lah Tutup lah Ini pokoknya jendela Temen-temen Aku sengaja Aku gambar Biar lebih Bikin nuansa Nuansa daerah Gatau biar apa Biar aja Tapi gambarnya Lebih bagus Kayak ini Apa ini Sasuke Itachi Itachi Ya udah lah Dah disini Aku pasang AC juga Temen-temen Biar lebih Semangat kerjanya Dan Ya Kalau tembok ini Cuma ginian doang Mari kita lanjut Lagi temen-temen Alkit sebelah Alkit sini Alkit 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 Tembok utama Oke langsung kita mulai Dari mana Mungkin dari ini Ajalah Tempat kerjaku Temen-temen Ini kursinya Masih sama Ini kursi Lengferan Pamen Masih enak Meskipun Sering dicakarain Kucing Dan Ini adalah Komputerku Hei Udah ada dua monitor Temen-temen POV Kalian adalah Odo dan Temen-temen record Taruh sini Dan ini Mic 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 Ya ampun Pakai gituan Soalnya ada sering banget Kebanting ini Mic Mic Legend Nah Udah ada kalian main game Halo temen-temen Dan kita jadi channel aku Ajalkentang Dan kita akan lanjut Dan lagi main Lanjut lagi main Roblox Ya ampun Ya udahlah Ini tempat kerja aku Temen-temen Ya Lumayan rapi sih Tadinya Bener-bener gak rapi Tapi sekarang Udah mendingan Lihat-lihat Aku juga senang Buat temen-temen Aku bisa mengurusi Perkabelan Meskipun Masih ada yang keliatan Tapi tadinya Disini keliatan banyak Kabel-kabel Semuanya sekarang Aku Kumpetin Di bagian bawah Yeay Komputerku juga Masih sama aja Temen-temen Speknya juga Masih sama Kayak kemarin RAM-nya doang Ya kemarin aku Nambaran temen-temen Ya temen-temen Disini ada satu item Tapi yang paling bikin Kalian penasaran Pasti Itemnya adalah Ini dia Apa ini Aku mencari Temen-temen Mencari tempat tisu Unik Dan yang keluar adalah Ini Kenapa ini kan Ini keren Keren-keren Tapi gak guna juga Temen-temen Keren Kalau keren Bisa begini Temen-temen Bisa begini Bisa pakai kacamata Pakai topi Ini tempat tisu unik Temen-temen Bisa buat Naruh topi Naruh kacamata Ya kan Katanya juga Bisa naruh headset Ya Ya oke lah Temen-temen Ini emang Ini fungsinya banyak Tapi ini fungsi utamanya Yang kagak benar Ambil disini Kenapa begini nih Aku tarik Selalu sobek Jadi ini Barang-barang Unik Tapi tidak berguna Temen-temen Soalnya bener anda Kalau Oncat Naruh tisu Bakalan sobek Aku tarik lagi nih Sobek Pasti Enggak kontak Jadi udahlah Ini Ini 2 per 10 Nah Lanjut lagi Selanjutnya Di sebelah sini Komputer sudah Ini sudah Mari kita Ke yang imut-imut Enggak Kling Iya dong Kata dia Ini ada lampu Temen-temen Aku juga Masang ininya Busa-busanya Disini aku bedain Biar lebih Tau gitu Kalau disini adalah Tempat utamanya Enggak Lumayan rapi Disini juga Monitornya Aku bikinin Aku bikinin Aku beliin meja Biar kayak nonton TV Karena ada mejanya Mejanya unik juga Soalnya ini bisa Buat naruh Remote Ini remote AC Ini remote TV Karena sekarang TV aja punya remote Emang bener ya Ya udahlah Lanjut lagi Lanjut lagi Di sebelah sini Ini banyak banget nih Ada lampu Satu Matiin aja lah Nah Ini lampu Terus ini juga lampu Ini juga lampu Ini lampu Ini sebenernya Jangan ku nyalain Temen-temen Yang ini Nih Yang ini Jangan ku nyalain Kalau yang ini Aku suka sih Tapi Tips buat kalian Mending jangan beli Kayak ginian Temen-temen Selain harganya Nah mahal Sama Ya bagus sih Tapi harganya mahal Sama Ya kurang worth Menurut aku Mending pakai LED Yang panjang Yang di strip Strip Itu lebih keren Menurut aku Daripada ini Oleh aku Karena udah beli Jadi ya mau gak mau Kupasang Ya udah lah Lanjut lagi Setelah sini Yang imut-imut Di sebelah sini Ada koleksi Dari Merch Merch bukan sih Ya pokoknya koleksi-koleksi Plusy-plusy Yang empuk-empuk Empuk-empuk Ini semua karakter Genshin Aduh Tapi aku gak pernah bikin konten Genshin Ya udah lah Ini cuma ada slime Kebanyakan slime sih Slime nasalnya lucu-lucu Lihat tuh temen-temen Kurang lucu Apa tuh Squishy-squishy Bik lagi Kalau strip Pegang-pegang aja Udah Dan yaudahlah Plusy-nya gini-gini doang Selanjutnya Apalagi temen-temen Kayaknya udah semua Ya kamar aku Sederhana saja Temen-temen Emang sih Kelasannya mewah Tapi sebenarnya ini Gak begitu mahal Jadi kalian Kalau mau renov Silahkan aja Renov kamar kalian Temen-temen Asalkan kalian tahu Apa yang mau di renov Nah kayak ini temen-temen Aku sebenarnya Yang bikin Ini kamar lebih berubah Adalah catnya Jadi tips buat kalian Yang mau renov Mending Cat aja dulu Cat itu paling murah Dan juga paling berpengaruh Temen-temen Tadinya warna putih Sekarang abu-abu Jadinya lebih Emah kan Yang kedua Gak usah beli yang mahal-mahal Kayak gini Ini sangat tidak bagus Menurut aku Mendingan yang strip Terus kalian bisa Lingkar-lingkarin Kemana Yang kedua Eh kedua mulu Yang ketiga Kalau bisa Kalian desain sendiri Dan juga kalian Apa ya bahasanya ya Kesukaan kalian Kalian turutin lah Kayak aku Aku mau Papan tulis Meskipun Jadi keliatan aneh Menurut berapa orang Tapi menurut aku Keren sih Jadi berapa balik lagi Ke sekolah Ya enggak ya enggak Meskipun Enggak bisa nulis Enggak bisa nulis Nulis bisa Meskipun tulisan jelek Dan juga gambarnya Sangat-sangat Absurd Tapi karena aku suka Aku bikin Dan Sisanya yaudah Sisain Crazy-cresy kalian Yang penting Barang-barang kalian Enggak berantakan Dan juga Warnanya Jangan begitu banyak Teman-teman Enggak tahu Dan Pokoknya aku mengucapin Terima kasih banget Buat kalian semua Fans-fans Odokentang Hei Nama Friends kita apa sih Aku enggak tahu Odokentang nerf Bukan Kayaknya dulu Pernah ada Aku lupa tapi Teman-teman Ya udahlah Ya udahlah Tapi Buat sekarang Aku mudah dulu Teman-teman Jadi mungkin Segini dulu Sekali ini Dan Terakhir Aku bakal Ngasih muncuk Mukaku Untuk bentuk Terima kasihku Satu Dua Tiga 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 selamat menikmati